Tengah TC di Turki, mental pemain timnas Indonesia diganggu media Irak, diingatkan soal kekalahan memalukan. Saat ini, Sintayong tengah memandu sesi TC anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali mengajak para penggawa Garuda untuk melakoni latihan di luar negeri. Lagi dan lagi, kota Antalya di Turki menjadi destinasi pilihan Sintayong. Sebelumnya, ia sudah pernah membawa skuad timnas U20 untuk berlatih di negeri gerbang barat dan timur tersebut. Kali ini, ia membawa pasukan seniornya ke lokasi favoritnya itu. Timnas Indonesia sudah berangkat menuju Antalya sejak 20 Desember lalu. Setelah itu, mereka akan langsung bertolak ke Qatar pada 6 Januari untuk mempersiapkan diri sebelum berpartisipasi pada ajang Piala Asia. Namun, skuad asuhan Sintayong mendapat sedikit gangguan dari salah satu kubu rivalnya, yakni Irak. Media asal Irak yakni Win-Win sedikit mengganggu persiapan Sintayong dan anak asuhnya. Dalam laporan terbarunya, mereka mengingatkan kepada tim Garuda bahwa mereka akan berhadapan dengan Irak terlebih dahulu di penyisihan grup. Pentrokan antara tim Asia Tenggara dan Asia Barat tersebut akan-akan menjadi saksi bisu pertandingan tersebut. Bahkan Win-Win juga tak segan-segan mengingatkan kepada Sintayong dan anak asuhnya soal kekalahan memalukan mereka dari sang Singa Mesopotamia. Seperti diketahui, Irak dan Indonesia baru-baru ini juga berduel di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Duel tersebut berlangsung pada November lalu dan berhasil dimenangkan oleh Singa Mesopotamia yang sukses menggulung skuad Garuda di hadapan supporter sendiri dengan skor 5-1. Isu pemain titipan di Timnas Indonesia Masuknya Dendi Sulistiawan dan Dimas derajat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023 diisukan sebagai pemain titipan. Tuduhan itu dilayangkan publik ke Sumarji lewat media sosial. Dalam situasi seperti ini, pembelaan apapun dari Sumarji tak akan membuat para penuduh isu itu puas. Namun, jika ditelah lebih dalam Dendi dan Dimas merupakan pemain yang bisa memenuhi gaya main Sin. Karakter main Dendi dan Dimas cukup membuat Sin terpuaskan. Buktinya Dimas telah melesakan 6 gol selama dipercaya Sin, sedangkan Dendi 5 gol. Ini tidak seperti striker lainnya yang tajam di Liga, tetapi masuk angin saat di Timnas. Beberapa nama yang bisa disebutkan adalah Ilija Spassojevic, Stefano Lilipali, Rico Simanjuntak, dan Dedik Setiawan. Mereka ini seperti kurang beruntung dalam strategi permainan Sin. Itu pula mengapa pemain seperti Witan Sulaman dan Egi Maulana Fikri langganan pemanggilan Sin. Selain punya kualitas dengan sempat main di Eropa, naluri golnya terukur. Sin seperti telah menyadari pemain-pemain bertubuh mungil Indonesia lebih konstruktif di sisi penyerangan dibanding pemain jangkung. Kecepatan pemain bisa dieksploitasi. Karena itu jika melihat dengan saksama, isu pemain titipan diembuskan tanpa bertanggung jawab. Hal semacam ini bisa mengganggu psikologis pemain yang telan dipercaya Sin. Disinilah kunci keberadaan Sin. Pelatih 53 tahun itu harus bisa mengatrol mentalitas pemain. Tanpa mentalitas sekuat karang, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023. Sin Tayong kembali coret satu pemain Timnas Indonesia. Yang Cisayuri harus menerima kenyataan tak jadi masuk sekuat Timnas Indonesia untuk TC jelang Piala Asia 2023. Bintang PSM Makassar itu pun mencurahkan perasaannya di media sosial. Yang Cisayuri tidak jadi berangkat bersama Timnas Indonesia ke Turki dan telah meninggalkan Jakarta pada hari yang sama. Sin Tayong terpaksa memulangkan Yang Cisayuri dari Timnas Indonesia. Sebab saudara kembar dari Yakov Sayuri itu masih berkutat dengan cedera. Yang Cisayuri menyusul backpair Sib Bandung Rajmat Irianto yang telah lebih dulu digugurkan Sin Tayong dari Timnas Indonesia karena penyebab yang sama. Sebelum sempat berapat ke Timnas Indonesia, Yan Cisayuri sudah absen membela PSM Makassar. Tanpa Rajmat Irianto dan Yan Cisayuri, Timnas Indonesia berkekuatan 28 pemain untuk training camp di Turki. Sin Tayong menargetkan Timnas Indonesia dapat lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Keinginan itu terbilang berat karena skuad Garuda adalah peserta grup D paling lemah secara ranking FIFA. Alasan Sin Tayong tak cari pengganti Rajmat Irianto. Rajmat Irianto batal dibawa Timnas Indonesia ke pemusatan latihan di Turki karena cedera. Pelatih Garuda Sin Tayong memutuskan tidak mencari pengganti. Sebelumnya memang tengah dikabarkan. PSSI pastikan Rajmat Irianto dicoret dari TC Timnas Indonesia di Turki. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan bahwa pemain Persib Bandung Rajmat Irianto dipastikan dicoret dari TC Timnas Indonesia di Turki. Dalam TC ini, Sin Tayong dikabarkan telah memanggil 30 pemain. Hal ini karena 30 pemain ini bakal dipersiapkan dengan maksimal untuk menghadapi Piala Asia 2023. Hanya saja sampai saat ini PSSI belum secara resmi mengumumkan siapa saja pemain-pemain yang dipanggil. Namun sudah ada beberapa klub yang mengumumkan pemainnya dipanggil dalam TC Timnas Indonesia. Salah satunya Persib Bandung yang mengumumkan bahwa ada tiga pemainnya yang dipanggil. Ketiga pemain Persib yang dipastikan masuk dalam skuad Garuda yakni ada Rajmat Irianto, Edo Febriansah, dan Mark Klok. Akan tetapi sebelum berangkat kabar, tak menyenangkan menghampiri Timnas Indonesia. Sin Tayong harus kehilangan satu pemainnya yakni Rajmat Irianto yang dipastikan tak akan bisa bergabung dalam TC. Bahkan Rajmat Irianto dipastikan dicoret dari daftar pemain yang ikut TC ke Turki. Sumarji menjelaskan bahwa nama Rajmat Irianto dicoret karena pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara Football Club itu mengaku bahwa tak ada pemain pengganti. Dengan kondisi ini, PSSI memastikan hanya akan membawa 29 pemain untuk diboyong ke Turki. Sin Tayong beralasan bahwa kehilangan satu pemain tidak menjadi masalah besar buat timnya. Masih ada pemain lain yang siap merebut 26 spot skuad final untuk Piala Asia. Timnas Indonesia berangkat ke Turki. Selain berlatih skuad asuhan, Sin Tayong juga akan menggelar dua kali uji coba melawan Libya selama di Turki. Setelahnya Timnas Indonesia akan langsung berangkat ke Qatar. Di sana Garuda akan melakoni satu kali uji coba melawan Iran sebelum tampil di Piala Asia.